Sekarang kita kembali akan memantau langsung situasi di Qatar kali ini, kalau tadi supporter dari Pria, sekarang sudah bergabung Mbak Sandra Listani. Ini juga WNI yang berada di Qatar yang katanya tidak pernah melewatkan pertandingan Indonesia pada saat di Qatar. Mbak Sandra, selamat malam waktu Jakarta. Selamat malam dan selamat sore waktu Qatar, Mbak Gita. Oke, kalau tadi kita sudah berbincang bersama dengan Pak Ali Murtado, ini Mbak Sandra apakah termasuk yang nanti sekitar 10 ribu orang yang berada di stadion nanti untuk menyaksikan langsung Mbak? Insya Allah tentu saja Mbak, karena disini itu Alhamdulillah semua diaspora Indonesia dari segala kalangan, segala umur, dari pihak KBRI gitu ya, semuanya itu Alhamdulillah solid, kompak dan kita tuh apa ya selalu gitu berusaha semaksimal mungkin untuk mensupport timnas kita. Dan semua itu apa ya dari masing-masing masyarakat itu semua itu antusiasmenya sangat tinggi. Seperti kayak saya bersama teman-teman gitu, kalau misalkan sudah ada jadwal berikutnya gitu ya, pastikan kita pantau gitu. Nah itu kita pasti sudah akan mempersiapkan segalanya gimana caranya supaya kita juga pokoknya ada di sana untuk mensupport timnas kita. Begitu juga dari mulai timnas datang di airport, kita Pak Ali ya terutama ya memimpin bagaimana menyambut dan tentunya di lapangan juga itu Aduh benar-benar gimana ya situasinya juga haru dan sangat-sangat apa ya tidak bisa diingatakan pokoknya kita bahagia bisa berada disini mensupport timnas Indonesia. Kita sambil menyaksikan juga ini Mbak Sendra ini ditampilkan di layar kaca tentunya bagaimana langsung ya pada saat Mbak Sendra menampilkan kemudian memvideokan, mendokumentasikan terasa sekali suasana yang begitu luar biasa dari seluruh supporter Indonesia bahkan mengibarkan bendera merah putih di sana. Ini apakah akan ada euforia yang sedemikian rupa sampai ada atribut-atributnya juga nanti akan dikerahkan juga Mbak? Ya baik Mbak, jadi seperti yang kita lihat ya itu adalah tim dari yang kita sebut adalah Garuda Qatar, Ultra Qatar gitu ya jadi ini juga adalah tim yang memang selalu siap, selalu sigap di front terdepan lah ya istilahnya kalau untuk setiap match yang akan bertanding di Qatar jadi sudah pasti mereka sudah mempersiapkan untuk next match gitu jadi kita semua juga jadi terbawa dan jadi bersatu untuk apa ya, mensupport timnas kita gitu seperti tadi kan kita lihat sudah ada drum dan lain-lain gitu ya itu memang mereka sudah mempersiapkan gitu sebelumnya karena memang di Qatar juga kalau untuk membawa atribut tersebut itu kan harus ada izinnya jadi memang apa ya, semua itu dipersiapkan dengan baik mungkin kalau bisa membawa tua mungkin yang lebih besar andaikan boleh oke, terima kasih Mbak Sandra ini tentunya sangat terasa kehangatan dari supporter Indonesia yang berada di sana nah mungkin terakhir, kira-kira prediksi skor berapa ini kalau dari Mbak Sandra? 3-1 3-1? Wah luar biasa 3-1 terima kasih Mbak Sandra, ini sekarang sih mungkin kena resumber-resumber yang lain mungkin ke Coach Aji terlebih dahulu, prediksi skor langsung Coach Aji kira-kira berapa? ya, ini pertandingan yang sangat ketat menurut saya ya tapi cukup sulit untuk diprediksi karena sepak bola itu sangat sulit diprediksi tetapi bagi kami, bagi kita semua warga negara Indonesia adalah bagaimana tim kita bisa menang dan bisa final dan berarti kita memiliki otomatis satu tiket ke Olimpiade 2024 skornya berapa ini Coach? cukup sulit memprediksi, ya kalaupun menang mungkin menang dipis, kalaupun biasanya berapa tidak kalah karena pertandingan semifinal ini kualitasnya bisa dikatakan sudah berimbang gitu oke mudah-mudahan lah menang 1-0 atau 2-1 gitu oke, sekarang ke Bung Hamka, berapa Bung? ya kalau saya sih, kalau semifinal seperti ini, sama ya dengan kita dia kalau tidak menang sipis, satu mungkin, sampai ada final oke jadi saya rasa mungkin menangnya ada di adu final karena ini parte semifinal tidak gampang juga sebuah tim bisa mencetak gol di waktu normal karena sangat berhati-hati saya yakin sangat berhati-hati, karena ini adalah semifinal oke jadi saya rasa prediksi saya sampai adu penalti 3-1, 1-0, ada adu penalti juga, Bung Akmal bagaimana? ya harapan pertama saya adalah kita lolos Olimpiade karena terakhir kita main di Olimpiade Melbourne 1956, 58 tahun yang lalu gitu kan sudah cukup lama terakhir juga kita punya kesempatan main di Olimpiade pada 1976 Olimpiade Montreal, tapi sayang kita di akhir-akhir penyisihan kita kalah adu penalti 5-4 dari Korea Selatan itu eranya Iswadi Idris, Junaidi Abdillah, kemudian juga Anja Semara dan kalau harapan saya, nggak perlu banyak-banyak, 1-0 saja kita bisa menang asal jangan adu penalti deg-degan semoga ya semoga baik, kita akan nantikan bagaimana lagar nanti tapi terima kasih sekali lagi Bung Akmal, terima kasih Coach Aji, terima kasih juga Bung Hamkas, sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malas